Intro Pendakwa terkenal Ustaz Datuk Muhammad Kazim Elias menegur tindakan segelintir pihak yang melebelkan wanita berkenaan sebagai penyondol sedangkan di sisi isyarak keadaan itu diperbolehkan gelaran penyondol kepada wanita yang mengawini suami orang adalah tidak tepat malah memberi gembaran buruk tentang perkara yang dihalalkan dalam Islam siapa kita nak melebel wanita itu sebagai penyondol sedangkan Allah sudah menghalalkan perkara berkenaan apabila lelaki itu berkemampuan katanya Ustaz Kazim turut berkata beliau melihat wujud tren yang sangat membimbangkan ini bahwa ramai dalam kalangan wanita yang terbawa-bawa dengan emosi marah serta geram sekaligus melebelkan wanita yang berkawin dengan suami orang ini sebagai seorang penyondol beliau turut menesihatkan orang awam supaya berhati-hati dalam menggunakan istilah berikut kepada orang lain khususnya tentang perkara yang sudah jelas dibolehkan dalam Islam seperti isu poligami jika lelaki berkenaan berkemampuan daripada aspek material serta fisikal poligami berkenaan tidak menjadi masalah untuknya kenapa pula kita perlu label wanita yang dikawininya dengan gelaran yang tidak sepatutnya ini tindakan yang tidak betul malah memberi gambaran yang salah kita harus berhati-hati dan mengawal emosi kita dan jangan sampai melangkaui perkara yang sudah jelas dibolehkan dalam Islam katanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati